Sekolah Dasar Negeri 1 Karangjati di Kabupaten Plora, Jawa Tengah berada persis di sebelah kantor dinas pendidikan Kabupaten Plora. Pada penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023, sekolah ini hanya mendapat 5 orang siswa. Padahal syarat kuota rombongan belajar adalah 28 orang siswa. Para siswa baru tersebut bahkan berasal dari luar zona yang telah ditentukan. Kekurangan siswa di Sekolah Dasar Negeri 1 Karangjati sudah terjadi sejak 4 tahun ajaran lalu. Meski tidak memenuhi kuota, sekolah berkomitmen pembelajaran akan tetap berjalan seperti biasa. Masih Karangjati 1 terus terang sudah sih kita abekan karena kita memang butuh siswa, sementara yang dari lingkungan sini animonya pulang. Dapat berapa pun tahun ini, Bu? Kelas 1, 5 orang. Dari kota berapa, Bu? Kota mestinya untuk 1 kelas 28. Bu, dengan cuma dapat 5 ini nanti pembelajaran untuk kelas 1 tetap berlangsung atau gimana, Bu? Ya tetap berlangsung, mas. Tidak seperti untuk pemimpinan. Untuk yang tahun 2018-2019 saja, kita dapat 4 orang tetap jalan yang sekarang sudah di kelas 4. SD Negeri 1 Karangjati adalah satu dari sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Blora yang kekurangan siswa baru. Tingginya minat orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta berbasis agama dinilai menjadi salah satu penyebab sekolah negeri kekurangan siswa. Meganada, Kumpas TV, Blora, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton!